Widih mantap guys ini berhasil ya nah ini saya sambil apa namanya ngomong ini ya nggak saya cut nggak saya edit videonya tuh iya waduh mantep banget ini saya pencetin ya dari tadi tuh nah ini kita apa namanya drop in yo guys kembali lagi bersama mevin nah di Minecraft lagi temen-temen dan pada kesempatan di video kali ini ya saya bakal menjelaskan tutorial trik dan tips terbaru cara merubah kamera ya secara cepat dan juga bisa membuang item dengan mencet Q ya tapi ini di mcpe ya versi terbaru teman-teman jadi ini tutorial terbaru dan juga kita pakai cara yang paling beda gitu cara yang terbaru maksudnya tanpa orze keyboard Nah kalau dulu kita akan tutorial pakai ini ya RZ keyboard ya menurut saya sebenarnya itu agak ribet Kenapa karena kita harus setting-setting buttonnya dulu kita kecilin dulu sesuaikan dengan yang kita inginkan gitu itu agar repot sekali daripada penasaran mungkin kita bakal langsung aja ke Playstore untuk mengunduh salah satu aplikasi ya yang bakal kita pakai untuk merubah kamera dan juga drop item satu-satu di mcpe Android kuil lah Oke guys yang pertama kita bakal mencoba untuk download aplikasinya lewat Google Playstore jadi kita buka aja dulu Google Playstore teman-teman bisa cek di Google Playstore dan kita bakal mencari aplikasi yang bernama keyboard mapper ya Jadi coba kita bakal cari aja keyboard mapper ya jadi ini yang dipakai untuk bisa merubah kamera dengan cepatnya di bagian atas ini ya nah keyboard atau button mapper nah mungkin kita bakal coba untuk langsung buka aja di sini teman-teman diklik dan di sini informasinya adalah aplikasinya berukuran 1,8 MB dan juga udah di download kurang lebih berapa nih 50.000 lebih ya Wah banyak juga berarti ya memang tempat kita langsung download aja di sini tunggu sampai kelar dan udah kelar kayaknya kita bakal mencoba untuk langsung buka aja kali ya nggak usah lama Anda ya oke kita langsung klik buka aja di sini dan di sini ada not from the developer there is no guarantee that every action will work on your device and every button will be detect jadi katanya tidak menjadi aplikasi ini tidak menjamin kalau semua yang dilakukan ini akan berhasil gitu ya kurang lebih intinya seperti itu intinya aja gitu ya Nah karena ini nggak tahu penting kita skip aja di sini disable better optimization skip ajalah nggak terlalu penting lagi di sini download distribusi dan kita klik dan di bagian key mappernya kita langsung aktifkan aja akses jangan ganggu ini nggak tahu apa di sini izinkan ajalah ya nggak usah banyak blablabla gitu ya kita langsung izinkan aja gitu dan juga klik di pojok kanan atas kita klik fix double ya sekali ini dua kali kita klik lagi temen-temen sampai muncul seperti ini dan key mappernya kita harus aktifkan caranya kita tinggal klik aja iyalah di sini tinggal checklist aja dan di sini gunakan key mapper ya oke lah orang kita mau pakai gitu kan sebagai ganti kamera dan juga buang item Nah kalau udah seperti ini kita langsung back aja dan kita klik yang di bagian nomor tiganya yang kedua nggak usah ya jadi kita setel-setel keyboard dulu kita klik aja di sini fix dan di sini key mappernya kita aktifkan juga biar bener-bener berfungsi dengan dengan baik dan sempurna gitu oke di sini kita klik oke aja nggak usah banyak bingung lah ya di sini kita langsung klik oke aja sip udah nyalakan kita back dan sekarang kita klik tombol plus yang di bagian tengah di bagian bawah itu kita klik aja teman-teman dan choose action di sini kita harus memilih keycode ya kita klik ikut di sini nah di sini kita cari keycode f5 karena f5 itu akan berfungsi sebagai ganti ganti kamera secara cepat dan kita klik keycode f5 dan di sini kita klik eh klik lagi kita klik record trigger gitu ya klik aja dan setelah ini kita langsung cepat-cepat klik tombol volume up yang buat ngegedein volume dan juga ini udah terekam dan kita klik fix ini untuk ganti kamera ganti ini keyboard maksudnya sorry ganti keyboard ya kita pilih itu keyboard mapper dan juga kita klik Oke checklist ya jadi ini berhasil sudah terpasang volume up dan juga kita klik lagi untuk ganti buang item maksudnya choose action kita pilih lagi dan juga kita pilih keycode seperti ini dan kita cari keycode key untuk buang item teman-teman ya kita cari lagi key nah yang ini nih nah ini dia kita klik aja Oke kita klik record trigger dan langsung buru-buru klik volume down karena kita pakai dua button volume ini untuk ganti kamera ya dan juga buang item Oke kita klik aja disini udah muncul ya Nah kita klik Hai apa namanya checklist kalau sudah selesai dan ini tes kita coba berarti sudah berhasil dan kita klik checklist aja kalau misalkan udah bener-bener selesai jadi caranya gampang banget cuma gitu doang kok enggak ribet enggak kayak orang ZT keyboard ya ini sudah kelas sudah kelar ya maksudnya kita coba langsung masuk ke Minecraft nya dah ya oke oke kita sudah ada di Minecraft nya lagi dan kita sudah mengubah ya tombol ya keycode nya udah kita pakai yang F5 dan juga Q nya sekarang kita bakal mencoba untuk pencet volume up dan juga down jadi gini guys aplikasi ini tuh kita pakai button apa namanya button fisik ya jadi kita nggak pakai button yang kayak di orz keyboard itu kita pakai tombol virtual jadi yang ada di layar kita bisa pencet-pencet contohnya kayak pencet-pencet gini nih Nah ya kalau ini enggak jadi kita pakai tombol fisik yaitu kita pakai volume up dan juga volume down dari HP kita ya kalau HP yang punya tombol volume ya kalau kagak ya pakai apaan ya entahlah saya juga bingung ya dan sekarang kita bakal mencoba untuk merubah kamera ya perspektifnya menjadi TPP depan dan juga belakang dengan cara mencoba untuk menekan tombol volume up ya wih dih mantap guys ini berhasil ya Nah ini saya sambil apa namanya ngomong ini ya nggak saya cut nggak saya edit videonya kalau biasanya memang kalau tutorial sebelumnya saya ke ini guys kayak gini ngubah seperti biasa tapi kalau ini nggak perlu guys jadi kita tinggal pencet volume down cuman kekurangannya gini kalau kita pakai aplikasi ini kita nggak bisa ngecat ya jadi tombol atau keyboardnya itu nggak keluar kenapa karena keyboardnya itu yang dipakai adalah keyboard dari aplikasi keyboard mapper ini jadi nggak keluar Nah itu kekurangan yang pertama terus yang kedua adalah kita nggak bisa ngecilin atau besarin volume dari HP kita karena volume upnya itu udah dipakai untuk merubah kamera ya tampilannya menjadi kayak gini nih tampilan depan jadi sangat cepat banget Aduh keren banget sih cuman kita harus pakai tombol fisik dan juga tampilan belakang depan ini sudah sangat keren banget kita bisa mengubah dengan cepat ya jadi kayak persis banget kayak pencet F5 di Windows Waduh kan mantep banget nih tampilan TPP dari belakang dan juga ini dari depan cuman kita harus pencet volume up Nah gimana cara untuk ubah deh malah jatuh gimana caranya untuk ngedrop item 611 ya tinggal pencet yang tadi guys pencet volume down aja tuh iya waduh mantep banget ini saya pencetin ya di tadi itu nah ini tinggal kita apa namanya drop in jadi kalau volume upnya dipencet dia nggak akan keluar untuk mencet volume gitu kekurangannya seperti itu kita nggak bisa ngecilin volumenya dan juga nggak bisa gedein dan juga kalau volume up kita nggak bisa kita bisa merubah kamera dari tampilan depan kayak gini terus juga kita bisa ngedrop item pakai volume dan ya kekurangannya itu aja jadi tombolnya itu dipakai buat yang ngedrop item dan juga sama untuk ngerubah kamera yang keren banget beda banget sama sebelumnya kalau sebelumnya agak ribet kita setting dulu tuh apa namanya buatannya dan juga kita apa namanya setel-setelnya gitu ya setel-setel dulu dan juga agak ribet tapi aplikasi yang sekarang ini jadi lebih mudah lebih gampang memang kita harus mencet-cet tombol gitu ya di PC juga sama guys mencet tombol cuman bedanya kan emang tombol khusus gitu ya hahaha iya 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 oke mau tepatlah kita bisa merubah kamera kayak gini waduh keren ya dan ini bisa di survival tenang anti apa namanya bukan anti maksudnya kita bisa pakai di survival tanpa cheat yang masih mati gitu ya jadi maksudnya cheatnya masih aman gitu jadi cheat mati pun ini bisa dipakai karena dia cuma merubah ini doang apa namanya tombol untuk kamera depan ini bisa pokoknya mati banget ini berfungsi untuk di Minecraft saya nggak tahu ya kalau misalkan di aplikasi lain atau di game lain apakah bisa apa enggak saya juga masih kurang paham teman-teman karena tombol di apa namanya di Android itu kan terbatas ya cuman ada volume up apalagi yang versi sekarang cuman ada volume up down sama power gitu ya gitu doang nggak bisa kayak PC gitu ya memang teman nah mungkin nih buat teman-teman yang pengen buat opening gitu kan jadi biar gampang ya pokoknya lebih mantep banget cuman kita nggak bisa ngubah height hud ya jadi biar lebih clear gitu ikan tetap aja kita harus ke bikin sini nah kayak gitu kita langsung ini aja hilangkan dan kita gede in ngek sip dan Oke guys mungkin untuk video kali ini cukup segini aja mudah-mudahan membantu teman-teman semua yang pengen merubah kamera secara cepat dan juga juga bisa ngebuang item lebih cepat kayak gini lebih makclep pokoknya lebih top Marco nih kalau kata saya Waduh udah buat teman-teman yang pengen download bisa langsung cek di Playstore ya namanya adalah keyboard mapper ya jadi saya nggak usah kasih linknya jadi teman-teman langsung aja buka Playstore kalau di Android ya kalau di iPhone saya nggak tahu teman-teman aplikasinya ada apa enggak gitu kan dan seperti biasa guys buat teman-teman yang suka dengan video kali ini saya minta kebaikannya buat like video saya share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke guys saya duduk dulu ya hahaha lucu ya saya duduk dimana aja sekarang keren banget Oke guys saya pamit dulu bye bye sub indo by broth3rmax